Melanjutkan dari cerita sebelumnya Soyan, kamu adalah orang kuat yang misterius sebelumnya itu ucap kaget hancong Kita akan membicarakannya setelah menyelesaikan masalah di sini, ucap Soyan Siapa kamu? Anda tampaknya cukup asing Saya pikir ini adalah pertama kalinya Anda tiba di kota Tianbei kan, ucap Hongli Apakah Anda benar-benar ingin menyinggung kaget hancong saya, ucap Hongmu Paling tidak, kalian berdua tidak memiliki kualifikasi untuk menangkap seseorang di depanku, ucap Soyan Anak nakal yang sombong, jika Anda tidak memiliki keuntungan dari serangan diam-diam Bagaimana Anda bisa memaksa saya mundur? Selain itu ada dua dari kita di sini, ucap Hongli Sementara Soyan mengabaikan dua orang yang berisik ini, dia menoleh dan dengan lembut berkata kepada Hansue Biarkan saya yang menyelesaikannya, ucap Soyan Hansue terkejut ketika dia mendengar ini Sementara dia masih terkejut, Soyan di depannya telah melangkah maju Hansue tiba-tiba merasakan keberanian yang tidak diketahui Dan perasaan aman muncul dari hatinya saat menatap punggung orang kurus yang mengenakan pakaian hitam ini Dia segera berdiri sekuat tenaga dan memberi perintah ke yang lainnya Ayo semuanya kita akan mengikuti Soyan, ucap Hansue Wajah Hongmu serius saat dia melihat Soyan dan mereka para konvoy dengan tekat keberanian seperti itu Dengan perintahnya dia meneriaki seluruh bawahannya menyerang Namun hanya dengan satu pergerakan Soyan semua dibuat terjatuh Hongmu bersama Hongli menyerang pada saat itu juga Namun Soyan langsung mengeluarkan aura api surgawinya dan kedua serangan bertabrakan Pada saat serangan bertabrakan, pada saat serangan bertabrakan Perubahan api surgawi Soyan membentuk cambuk dengan dua ekor dan sabetan keras mengenai dada kedua orang itu Orang ini terlalu kuat, mundur, teriak Hongli Karena kalian sudah menyerang untuk apa kalian akan pergi begitu saja, ucap Soyan Sekelompok api tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya dan riak menyebar dengan cepat Riak tak terlihat menangkap dua orang yang melarikan diri dengan sekuat tenaga Segera tubuh keduanya tiba-tiba berhenti dan setegup darah panas dimuntahkan dari mereka Sebelum mereka punya waktu untuk melarikan diri, Soyan muncul di belakang mereka Menghentikan nafas terakhir dari Hongli dan Hongmu Setelah kejadian ini sulit bagi Hansue dan Han Chong untuk mengatakan apa yang ada di dalam hati mereka Soyan sedikit gelisah saat dia duduk di kursi kereta Di sisi lain yang berlawanan adalah Hansue yang mengambil cangkir teh dan secara pribadi mengisinya dengan teh Namun karena hal inilah Soyan merasa tidak nyaman Dia sudah terbiasa dengan ketidakpedulian sikap dari Hansue Bahkan Hansue menuangkan secangkir teh terhadap Soyan Nona mudahan, tolong jangan bersikap seperti ini, ucap Soyan Panggil aku Hansue Saya benar-benar tidak layak untuk disebut wanita muda olehmu Tidak terduga bahwa orang yang berada di ambang kematian yang kami temukan di padang pasir sebenarnya seorang ahli Terlepas dari apapun, saya Hansue berterima kasih disini karena telah menyelamatkan kami dua kali dalam perjalanan ini, ucap Hansue Jika bukan karena bantuanmu, sepertinya aku telah menjadi makanan bagi Serigala Meminjamkan tangan dan menyelamatkan kalian semua adalah sesuatu yang harus saya lakukan Tidak perlu khawatir tentang hal ini Aku tidak menginginkan imbalan darimu, ucap Soyan Apakah kamu akan pergi begitu kita tiba di kota Tianbei, tanya Hansue Seharusnya begitu jika tidak ada halangan yang terjadi, ucap Soyan Tuan Soyan, bisakah saya meminta Anda membantu saya, ucap Hansue Kamu benar-benar melebih-lebihkanku Untuk klan Hong bisa mendominasi kota Tianbei selama bertahun-tahun kekuatannya jelas tidak lemah Bantuan apa yang bisa saya berikan dengan kekuatan saya sendiri, ucap Soyan Tuan Soyan juga harus menjadi seorang alkemis kan, selain itu tingkatanmu kemungkinan cukup tinggi Bahkan klan Hong kemungkinan tidak akan dengan mudah menyinggung alkemis tingkat tinggi Tuan Soyan, selama Anda bersedia membantu klan Han melewati kesulitan ini Klan Han pasti akan memberikan Anda hadiah yang memuaskan Jika Anda benar-benar berpikir itu tidak akan memuaskan, saya bersedia menjadi selir Anda Tolong bantu, ucap Hansue Jangan mengatakan seperti itu, saya akan memikirkan masalah ini Mari kita biarkan apa adanya untuk saat ini, selamat tinggal, ucap Soyan Soyan buru-buru berbalik membuka pintu kereta dan melarikan diri setelah mengucapkan kata-kata ini Hansue terkejut saat dia melihat Soyan melarikan diri dari kereta Sesaat kemudian dia tersenyum Sejak dia bertemu dengannya dia belum pernah melihat pria muda yang bisa bertindak seperti itu Tidak disangka bahwa dia benar-benar memiliki reaksi seperti itu karena kata-katanya Orang ini tidak buruk, tapi aku tahu kalau dia adalah tipe orang yang tidak suka masalah Apalagi kekuatan klan Hong sangat besar Menariknya masuk mungkin akan menjadi masalah baginya Aku sedikit gegabah, ucap Hansue Setelah Soyan menunjukkan kekuatannya Sesuatu seperti lelucon tak terkendali dari beberapa hari sebelumnya tidak lagi terjadi Perubahan semacam ini menyebabkan Soyan merasa sedikit tidak nyaman Namun untungnya hanya ada perjalanan singkat yang tersisa Kakahan tidak perlu terlalu sopan Hidupku diselamatkan olehmu Jangan panggil aku apapun apalagi tuan Panggil saja aku seperti yang kamu lakukan di masa lalu, ucap Soyan Saudara Soyan, Anda terlalu sopan Dengan kekuatan Anda saat ini kemungkinan Anda akan baik-baik saja bahkan tanpa penyelamatan kami, ucap Han Cong Soyan merasa tidak berdaya Dia mencetikkan jarinya dan pil obat mendarat di tangan Han Cong Dia dengan lembut berkata Simpan pil obat itu dengan benar Itu dapat membantu Anda dalam meningkatkan peluang Anda untuk berhasil menembus kelas Dao Wang Ucap Soyan Tubuh Han Cong tiba-tiba bergetar setelah mendengar ini Kegembiraan muncul di matanya Dia tetap berada di puncak kelas Dao Ling selama bertahun-tahun Tetapi belum menunjukkan tanda-tanda menerobos Saudaraku, Saudara Soyan, hadiah ini terlalu berharga, ucap Han Cong Apakah itu lebih berharga daripada hidupku? Hahaha, ucap Soyan Saudara Soyan, apakah kamu berencana untuk pergi? Saudara Soyan tidak perlu merasa sulit mengatakan Anda tidak memiliki banyak hubungan dengan kelanhan Namun Anda telah menyelamatkan kami dua kali sepanjang perjalanan ini Bahkan jika Anda ingin membalas budi Anda telah melakukan lebih dari cukup Klan Hong sangat kuat Tidak baik jika Anda akan terlibat Ucap Han Cong Soyan terdiam Tiba-tiba suara kaki kuda ditransmisikan dari gerbang kota di kejauhan segera berlari ke arah mereka Ini orang-orang kami, ucap Han Cong Jika Tuan Soyan benar-benar ingin pergi, silahkan Terima kasih atas bantuan Anda selama perjalanan ini Semoga kita akan memiliki afinitas untuk bertemu lagi di masa depan, ucap Han Suwe Aku akan tinggal di belakang dan melihat Tapi kamu tidak boleh terlalu berharap padaku, ucap Soyan Betulkah? ucap Han Suwe Kebanggaan muncul di mata Han Suwe setelah mendengar kata-kata ini Han Suwe siapa ini? Sepertinya dia sangat asing Apakah dia juga penjaga kelanhan kita? ucap Han Lin Han Lin, kamu sebaiknya lebih sopan kepada tamuku Dia bukan penjaga Dia tamu kehormatan yang saya undang atas nama kelanhan Jika Anda terus mengatakan omong kosong secara acak Jangan salahkan saya karena berbalik melawan Anda, ucap Han Suwe Tamu kehormatan Han Suwe saya pikir Anda salah bukan? Menurut aturan klan kami, tamu kehormatan adalah dia harus memiliki kekuatan, do huang Meskipun kamu adalah putri dari kepala klan, kamu tidak bisa begitu saja mengabaikan aturan klan bukan? ucap Han Lin Dia mampu membunuh Hongmu dan Hongli, kedua tetua klanho Mengapa Anda tidak memberitahu saya apakah dia memenuhi syarat? ucap Han Suwe Hongli, Hongmu, mengapa mereka berakhir di tanganmu? ucap Han Lin Mereka datang untuk menghentikan kita dan menangkapku? ucap Han Suwe Ini, ini dilakukan oleh pria ini? ucap Han Lin Kalau begitu menurutmu ada orang lain di kelompok kita yang bisa melakukan ini? ucap Han Suwe Hahaha, aku ceroboh sebelumnya Han Suwe ayo pergi, kita harus kembali ke klan dulu Kepala klan dan yang lainnya sangat khawatir, ucap Han Lin Tuan Shouyan ayo pergi, biarkan saya memperkenalkan anggota klan kepada Anda, ucap Han Suwe Shouyan mengikuti Han Suwe kemana sepanjang jalan Dia bertemu dengan beberapa pelayan wanita dan menyadari apa yang terjadi setelah beberapa penyelidikan Tampaknya tidak lama setelah Han Lin pergi, klan Hong telah memimpin beberapa orang untuk menerobos masuk ke klan Han Saat ini, kedua belah pihak terjerat satu sama lain di ruang rapat Han Suwe meningkatkan kecepatan langkahnya ketika dia menyadari lokasinya Dia memimpin Shouyan dan Han Lin melalui berbagai jalan kecil sebelum aula yang tampak sangat megah muncul di depan mata Shouyan Meski berada cukup jauh, Shouyan samar-samar bisa melihat banyak sosok yang berkumpul di dalam ruang pertemuan Tatapan Shouyan menyapu di sekitar aula sebelum tiba-tiba berhenti pada sosok cerah berwarna perak Wajahnya langsung tercengang Han Yue, mengapa menjadi dia? Dia anggota klan Han? Tidak heran saya pikir Han Suwe sedikit akrab ketika saya melihatnya Mereka sebenarnya bersaudara, ucap dalam hati Shouyan Shouyan masih mengamati dari kejauhan keributan besar di ruang pertemuan Hong Chen, apakah kamu tidak berlebihan dengan membawa orang untuk menerobos masuk ke dalam klan Hanku hari ini? Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak tanpa rasa takut hanya karena Anda adalah murid dari pavilion petir angin Alasan klan Han kami berdiri di kota Tianbei ini selama bertahun-tahun bukan karena kami diinjak-injak oleh orang lain, ucap ayah Han Yue Paman Han tidak perlu mengancam keponakan ini Alasan saya di sini hari ini adalah untuk menanyakan apakah ada jawaban atas kondisi yang disebutkan oleh klan Hong saya beberapa hari yang lalu, ucap Hong Chen Klan Han kami tidak memiliki kebiasaan memiliki dua anak perempuan satu suami Selain itu, saya juga tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi Klan Han saya tidak akan menyetujui permintaan klan Hong Anda, ucap ayah Han Yue Hahaha, kalau begitu, jangan salahkan klan Hong kita karena tidak memperhitungkan hubungan kita, ucap Hong Chen Bahkan jika klan Han saya tidak dapat dibandingkan dengan klan Hong Anda, saya berani mengatakan bahwa jika klan Hong Anda ingin menelan klan Han saya Anda pasti akan menderita kerugian serius, ucap ayah Han Yue Mungkin Paman Han tidak menyadari bahwa keponakan ini baru-baru ini secara resmi menjadi murid aula dalam dari pavilion petir angin Baiklah, karena klan Han pernah memiliki hubungan dengan klan Hong, aku bisa memberi jawaban kepada klan Hanmu Selama klan Han Anda dapat menemukan seseorang di generasi yang sama untuk mengalahkan saya Klan Hong saya tidak akan menemukan masalah dengan klan Han selama 10 tahun Tentu saja jika kamu kalah, Han Sue dan Han Yue akan menjadi milikku, ucap Hong Chen Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama di dalam aula Akhirnya itu dipecahkan oleh suara dingin Han Yue Baiklah, klan Han ku akan menerima tantangannya Namun jika kita kalah, aku akan menikahimu Tetapi saudara perempuanku tidak, ucap Han Yue Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan Tidak apa-apa jika saya menikahi kakak perempuan terlebih dahulu Karena ini masalahnya, Hong Chen akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang untuk hari ini Kita akan bertemu di Sky Stone Stack 3 hari kemudian, ucap Hong Chen Yu Er, apakah kamu memiliki kepercayaan diri, ucap ayahnya Apakah kamu memiliki kepercayaan diri, ucap ayahnya Tidak, namun apakah ada metode lain selain ini Di kota Tianbei hampir tidak ada orang di generasi yang sama yang bisa maju ke kelas Do Hua Mereka yang bisa bersaing dengan Hong Chen pada dasarnya tidak ada Mereka mendorong klan Han kita ke jalan kematian Hanya dengan melakukan ini kita bisa mendapatkan waktu untuk bernafas, ucap Han Yue Kata siapa? Aku punya pilihan yang lebih baik, ucap Han Sue Suara Han Yue baru saja terdengar ketika suara memikat yang jelas ditransmisikan dari luar aula Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat Han Sue berlari masuk Gadis, kamu akhirnya kembali Namun, kamu tidak perlu terlibat secara acak dalam masalah ini di sini, ucap ayahnya Han Sue tidak menjelaskan lebih banyak di hadapan kata-kata ayahnya Dia berbalik menghadap keluar dan berkata Masuk, semua orang di aula tanpa sadar mengangkat kepala mereka dengan terkejut ketika mereka melihat tindakannya Beberapa suara bergumam juga terdengar di dalam hati mereka saat tatapan mereka terlempar ke luar aula Apakah gadis ini benar-benar punya pilihan yang lebih baik? Sesaat kemudian, seorang pria berjubah hitam memasang ekspresi tak berdaya saat dia perlahan memasuki ruangan di mata semua orang Tatapannya berhenti pada Han Yue yang tiba-tiba berdiri saat melihatnya Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata Senior Han Yue, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu Apa kabarmu? Bahkan dengan karakter Han Yue mulutnya yang kecil seperti bunga persik tanpa sadar melebar saat dia melihat wajah lembut dan tampan Saya mengenalnya, jika kita membicarakannya aku bisa dianggap sebagai seniornya di sekolah Apakah adik laki-laki ini juga murid Akademi Dalam di Akademi Jianan? Ada dasas-dasus bahwa persyaratan Akademi Dalam untuk menerima siswa sangat ketat Dengan bisa memasukinya adik laki-laki ini juga harus menjadi individu yang sangat berbakat Ucap ayahnya Ini ayahku, kepala klan Han, Han Chi Ucap Han Suwe Dia lebih dari sekedar individu yang berbakat Dia berani menantang seorang ahli Dong Wang ketika dia hanya seorang dadau si Setelah memasuki Akademi Dalam selama kurang dari setahun Dia telah menjadi keberadaan tiga teratas di peringkat kuat Keberanian dan bakat semacam itu tidak ada bandingannya di Akademi Dalam Ucap Han Yue Han Suwe juga menoleh untuk melihat Shouyan Dia terkejut setelah mendengar kata-kata kakaknya Kecemerlangan di matanya yang cantik bahkan lebih padat Dia telah mendengar Han Yue menyebutkan apa yang disebut peringkat kuat di Akademi Jianan Bahkan dengan bakat kakaknya dia bisa berada di peringkat di belakang 10 besar Orang-orang di 10 besar itu semuanya adalah individu yang sangat berbakat Tiga teratas mungkin harus dijelaskan dengan kata monster Senior Han Yue terlalu memujiku Hal-hal itu hanya karena saya memiliki keberuntungan Ucap Shouyan Mengapa kamu bisa bersama adikku? Ucap Han Yue Adiknya di sampingnya dengan cepat mengambil alih percakapan ketika dia mendengar ini Dia dengan berbicara secara detail tentang apa yang terjadi di padang pasir dan hal-hal yang terjadi di sepanjang jalan Jadi itulah yang terjadi Kita benar-benar harus berterima kasih pada adik laki-laki Shouyan Jika anda tidak bersandar, kemungkinan putri kecil saya dan konvoy klan Han akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana Ucap ayahnya Kepala klan Han terlalu sopan Wajar jika saya membalas budi setelah diselamatkan oleh orang lain Ucap Shouyan Karena kamu mengenal Yu Er dan kamu juga penyelamat Shou Er Kamu bisa memanggilku Paman Han jika kamu tidak menyukainya Istilah kepala Han benar-benar terlalu asing Ucap Paman Han Ayah, apakah klan Hong disini untuk membuat masalah lagi? Ucap Han Su Wei Klan Hong selalu ingin mendominasi kota Tianbei sendirian Mereka selalu melihat klan Han kami sebagai perusahaan pemandangan Bukan apa-apa di masa lalu ketika kekuatan kita kira-kira sama Namun Hong Chen baru-baru ini kembali ke kota Tianbei dikabarkan bahwa dia telah menjadi murid aula dalam di pavilium utara petir langit Statusnya sudah sangat berbeda dari masa lalu Menggunakan ini reputasi klan Hong juga melonjak Saat ini banyak vaksin netral di dalam kota Tianbei sudah condong ke arah klan Hong Ucap Paman Han Pavilium utara petir angin? Bukankah itu pavilium petir angin? Ucap Shou Yan Pavilium petir angin dibagi menjadi 4 pavilium Yaitu utara, selatan, timur, dan barat Mereka terletak di 4 sudut wilayah utara dataran tengah Pavilium utara petir angin itu berada di gunung Qifeng 500 km dari kota Tianbei Hong Chen adalah murid aula dari utara pavilium petir angin Ucap Han Su Wei Shou Yan akhirnya tiba-tiba mengerti Segera dia sekali lagi merasa terkejut dengan kekuatan wine lighting pavilium Pavilium cabang saja sudah cukup untuk membuat klan Han ketakutan Meskipun sebagian alasan mengapa Hong Chen membuat permintaan seperti itu Untuk saudara perempuanmu dan kamu menikah dengannya Karena kamu dan saudara perempuanmu telah menarik perhatiannya Sebagian besar mungkin karena dia berencana untuk secara bertahap mengikis klan Han kita Saya tentu saja tidak akan menyetujui permintaan dan trik seperti itu Klan Hong mungkin kuat Tetapi kemungkinan mereka akan menderita kerugian besar jika mereka benar-benar menyerang klan Han kita Ucap Paman Han Oleh karena itu dia mengajukan permintaan menantang seseorang dari generasi yang sama untuk melawannya Ucap Han Su Wei Hong Chen bagaimanapun dia adalah bintang tujuh tingkat Doh Huang Menambahkan banyak keterampilan Doh kelas tinggi dari pavilium petir angin Jelas Han Yue bukan tandingannya Selain itu lupakan klan Han Bahkan di antara generasi yang sama di dalam kota Tianbei akan kesulitan menemukan seseorang yang dapat tersaing dengan Hong Chen Hong Chen secara alami penuh percaya diri untuk dengan berani mengatakan tantangan seperti itu Karenanya klan Han memang memiliki beberapa masalah kali ini Ucap Ayah Han Yue Mungkin sedikit merepotkan Tapi bukan tidak mungkin untuk diselesaikan Tentu saja persyaratannya adalah jika seseorang bersedia membantu kita Ucap Han Yue Banyak tatapan di aula segera mengambil petunjuk dan dilemparkan ke Shou Yan setelah mereka mendengar kata-katanya Han Yue juga menganggukan kepalanya ke samping Dia berkata Betul sekali Tuan Shou Yan sangat kuat Jika dia bisa membantu kita Dia akan bisa mengalahkan Hong Chen Ucap Han Shou Yan Shou Yan masalah ini sangat penting bagi klan Hanku Semoga Anda dapat membantu karena hubungan kami di masa lalu Paling-paling saya tidak akan menganggap Anda tentang bagaimana diam-diam mengambil susu tubuh pendingin hati dari kera binatang ajaib Ucap Han Yue Ekspresi Shou Yan langsung menjadi malu saat mendengar ini Dia dengan canggung bertanya Senior Han Yue Kamu, bagaimana kamu tahu tentang itu? Ucap Shou Yan Apakah kamu lupa bahwa kera besar yang menjaga susu tubuh pendingin hati tahu bagaimana berbicara manusia? Ucap Han Yue Shou Yan tersenyum pahit Ternyata keras sialan itulah yang memberitahunya Shou Yan Selama Anda dapat membantu kelanhan saya melalui krisis ini Saya akan Ucap Han Yue Apakah kamu juga berpikir untuk menjadi selirku? Ucap Shou Yan Kemerahan melonjak ke wajah cantik Han Yue ketika dia mendengar ini Bahkan ujung telinganya yang indah menjadi sangat panas Jangan katakan ini Aku benar-benar takut Hahaha Saya tidak bisa menjamin apapun Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya akan mencoba yang terbaik Ucap Shou Yan Benarkah? Ucap Han Yue Shou Yan hanya bisa mengangguk sekali lagi di bawah fokus mata berkilau itu Ayah Karena Hong Cheng mengatakan selama itu adalah seseorang dari generasinya terlepas dari apakah orang itu adalah anggota klan Han Tuan Shou Yan pasti akan menjadi pilihan terbaik Bintang lebih kuat darinya kemungkinan besar akan kesulitan untuk mengalahkannya sepenuhnya Kata-kata ini mungkin menyebabkan noda terbentuk di hati adik Shou Yan Tetapi pisau dan pedang tidak memiliki mata dalam kecocokan seperti itu Jika ada kecelakaan yang terjadi padamu sebagai akibatnya Klan Han kami akan merasa sangat menyesal Ucap ayahnya Ayah Kamu tidak percaya Tuan Shou Yan bisa mengalahkan Hong Cheng? Ucap Han Su Wei Su Er U Er Tidak perlu terus memaksa kakak laki-laki Mengapa kita tidak melakukan ini karena kalian berdua sangat percaya pada adik laki-laki Shou Yan ini? Mengapa kamu tidak mengizinkan paman untuk maju dan mengujinya? Lagi pula masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan Han dan tidak mampu melakukan pengawasan sedikitpun Selama adik laki-laki Shou Yan ini mampu menahan seranganku selama 10 pertukaran tanpa dikalahkan Kami akan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini Ucap paman kedua Han Yue Han Su Wei dan Han Yue ragu-ragu sejenak ketika mereka mendengar ini Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum menoleh untuk melihat Shou Yan Mereka berbicara dengan nada yang lembut dan memberitahunya Ini adalah paman kedua saya Han Tian Kekuatannya sekitar bintang 8 dohuang Apakah anda memiliki percayaan diri? Ucap Han Yue Shou Yan dengan lembut tertawa Dia perlahan melangkah maju menangkupkan tangannya ke arah Han Tian Dia berkata Jika saya kesusahan dalam 10 pertukaran anda Saya akan berhenti menyebutkan masalah ini Ucap Shou Yan Sepertinya adik Shou Yan benar-benar memiliki kepercayaan diri yang besar Ucap paman Han Shou Yan Kamu Bisakah kamu melakukannya? Paman kedua mempraktikan metode ki afinitas angin Kelincahannya adalah sesuatu yang menjadi spesialisnya Ucap Han Yue Karena kalian berdua telah memuji Kyu sampai ke langit di depan begitu banyak orang Itu akan menjadi kesalahanku karena tampil biasa Tuan Han Tian Tolong serang Ucap Shou Yan Hahaha Orang yang baik Kesombongan ini benar-benar dapat bersaing dengan Hong Chen itu Baiklah Karena anda bersikeras melakukannya Saya akan mencoba dan melihat bagaimana anda akan menghentikan saya menyentuh anda dalam 10 pertukaran Ucap Han Tian Han Tian melangkah maju dan doki yang kuat melonjak dari tubuhnya seperti air banjir Segera banyak angin spiral terbentuk di sekelilingnya Adik Shou Yan kamu harus hati-hati 9 langkah angin berputar ini adalah keterampilan doi yang memberi saya reputasi Hari ini saya akan menampilkannya Jangan salahkan saya kena menindah seseorang yang lebih muda hanya karena saya lebih tua Ucap Han Tian Setelah mengatakan itu Han Tian menginjak tanah melesat ke arah Shou Yan Satu serangan mampu dihindarinya hanya dengan mudah Kejutan segera melintas di mata Han Tian setelah melesat Segera kakinya dengan cepat membentuk dua busur misterius Mengubah tubuhnya menjadi angin spiral yang menerkam ke arah Shou Yan Serangan kedua ketiga masih mampu dengan mudah dihindari Shou Yan Teman yang baik kamu memang memiliki beberapa kemampuan Giliran keempat sekarang ucap Han Tian Ekspresi Han Tian juga berangsur-angsur menjadi serius setelah tiga serangannya berhasil dihindari oleh Shou Yan Dia menjerit dalam dan doki berwarna hijau pekat bersiul dan berputar di atas permukaan tubuhnya Kekuatan hisap melonjak keluar dari dalamnya menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur Kekuatan hisap melonjak dan kecepatan Han Tian juga sangat melonjak Dengan suara si hulan dia berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah Shou Yan Namun Shou Yan menghindarinya sekali lagi dengan ekspresi yang sangat santai Giliran kelima Giliran keenam Wajah cantik Han Shui dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Shou Yan dengan santai Dia akhirnya tanpa sadar berseru dengan suara yang lembut Dia memang sangat menakutkan Sepertinya dia telah menjadi jauh lebih kuat selama bertahun-tahun ini ucap Han Yue Orang ini sangat kuat ucap ayahnya Wajah Han Tian sudah berubah menjadi hijau saat ini Angin sepilar berwarna hijau tua berputar liar di bawah kakinya Tanah yang keras juga retak saat dia bergerak Sembilan putaran Sepuluh putaran Ayo langkah angin Teriak Han Tian Han Tian tiba-tiba menjerit keras ketika serangan melesat lagi dan lagi Serangan terakhir tubuhnya berbalik dan berubah menjadi angin berputar-putar Seolah-olah memutari Shou Yan dan menutup semua jalur mundur Shou Yan Kali ini aku akan melihat bagaimana kamu menghindarinya ucap Han Tian Berhenti teriak ayah Han Yue Paman Han terima kasih telah mengizinkan saya untuk menang ucap Shou Yan Tunggu saya melihat kekuatan spasial dari Anda Anda adalah seorang elit Daozong? Tanya Paman Han Paman Han salah Saya belum mencapai level itu Kekuatan spasial ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa saya gunakan karena beberapa pertemuan yang beruntung Namun itu hanya dapat melakukan beberapa bantuan yang tidak signifikan Ucap Shou Yan Adik Shou Yan benar-benar rendah hati Kekuatan spasial adalah indikator dari seorang elit Daozong Mampu mengendalikannya dengan kekuatan Dao Wang sudah cukup untuk mengejutkan orang Saya telah kalah dalam pertandingan ini Hahaha Ini benar-benar kasus generasi baru menggantikan yang tua Dengan bakat dan kemampuan Anda kemungkinan Anda akan dapat membuat nama untuk diri sendiri bahkan di dataran tengah ini Pengelihatan kalian berdua juga cukup bagus Ucap Han Tian Anak Shou Yan Jika klan Han mampu bertahan dari bahaya kali ini Klan Han tidak akan pernah melupakan bantuanmu Ucap Paman Han Saya pasti akan melakukan yang terbaik Ucap Shou Yan Dan film pun berakhir Sampai jumpa Sampai jumpa